Intro Ya, sahabat ekselan kita kembali lagi dalam perbincangan di Emotional Inspiration Masih bersama The Best EQ Trainer kita, Anthony Diomartin Kalau tadi di segmen pertama, mungkin Anda sudah tahu nih ya Apa sih tipe karyawan yang bisa menghancurkan bisnis Anda Nah, kita sekarang lebih jelik lagi, sebetulnya seperti apa dan bagaimana nih? Ada lima ya Pak Anton ya? Nah, langsung aja dokternya ini akan mengidentifikasi nih Gimana Pak Anton? Ya, sama-sama sahabat ekselan, mari kita membedah karyawan-karyawan yang bermasalah di tempat Anda Jadi yang pertama, kita sebut kategorinya namanya adalah ternak malas Apa itu ternak malas? Ternak malas itu, kebayang nggak sih ternak malas? Jadi dalam pikiran dia, dia berpikir bahwa the company should taking care of me Jadi perusahaan itu harus menjaga saya, perusahaan yang harus merawat saya Saya bekerja, perusahaan yang harus memberikan makan, perusahaan yang harus memberikan saya gaji dan sebagainya Dan orang ini kontribusinya sangat minimal Jadi ini termasuk karyawan-karyawan yang tengguh Tengguh pulang Oke Jumat 8, masuk, jam 5 pulang pulang Mau lebih tapi kurang kontribusi begitu Pak? Iya, betul, tapi kadang-kadang menuntut banyak Perusahaan kasih saya makan dong, perusahaan naikkan gaji saya dong Perusahaan harus memberikan sesuatu buat saya dong Jadi selalu menuntut, itu tipe yang pertama Oke So prinsipnya adalah the company, the organization should taking care of me Harus merawat saya, harus menjaga saya Ya bayangkan aja seperti kayak ternak gitu loh Ya tinggal tunggu waktunya disebeli Oke Tipe yang kedua, sahabat excellence Kita menyebutnya sebagai tipe si masa bodoh, si cuek Jadi dia cuek lah Seperti apa sih? Karena pikiran dia adalah Ah, ini perusahaan, ini organisasi yang punya bos kok Saya gak perlu ngapa-ngapain Tau yang kayak dia, kita kerja setengah mati Tau dia yang lebih hebat, dia yang sukses Dia yang dapat duit Masa bodoh lah Selama kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik-baik dan tenang-tenang Ya kalau disuruh, ya kerja, kalau gak disuruh Ya sudah Kenapa? Kita mesti kerja setengah mati Nah, itu tipe yang kedua, tipe si masa bodoh Jadi saya selalu mengatakan kalau orang-orang ini Benda-benda kontribusinya mirip seperti yang pertama lah Kontribusinya minimal Kebayang gak sih sahabat excellence Kalau Anda punya bisnis dan punya dua tipe Seperti yang tadi saya katakan Yang ternak lah, yang si masa bodoh lah, yang gak peduli Jadi ketika ada customer komplain Ya udah lah, ntar lah Ya syukur-syukur ada orang lain yang bisa mengurusinya gitu Jadi dia gak terlalu peduli Ada masalah apa, ada problem apa Syukur-syukur kalau dia tidak perlu harus menangani gitu Oke Itulah cara berpikir, cara paradigma dia ketika bekerja gitu Pantoni menarik, sebelum kita beranjak ke tipe berikutnya ya Kalau tadi sudah disampaikan yang pertama tipe ternak malas Yang kedua tipe masa bodoh Ini kan dua-duanya hampir minim kontribusi Apakah jangan-jangan lima tipe karyawan ini semuanya memang minim kontribusi Minim kontribusi Jadi sebenarnya, seperti yang saya katakan Harapan kita ketika kita merekrut karyawan ini Waktu kita bergabung, membuat mereka bergabung di dalam organisasi Itu kan harga-harapan Mereka paling gak melakukan sesuatu Memberikan sesuatu supaya organisasi bisa bertumbuh dan berkembang Tapi yang terjadi adalah Bukannya memberikan kontribusi Jadi akhirnya organisasi harus taking care mereka dengan luar biasa Jadi habis energi Kebayang gak sih Customer saja kita perlu rawat Kita perlu untuk mengurusi customer aja Ngembangin produk saja Belum lagi urusan dengan bahwa kita harus berkompetisi Kita harus lebih baik Kebayang gak sih betapa repotnya kita sendiri harus menghabiskan energi Untuk mengurusi karyawan seperti itu Maksudnya karyawan yang ikut menjaga dan membantu Makanya saya bilang Hati-hati ketika kita merekrut karyawan-karyawan kita Atau palingnya kita harus waspada Maka dia harus dikatakan memang harus waspada Waspada, waspada Dengan karyawan-karyawan Waspadalah sahabat ekselen ya Ketika dari awal kita memilih karyawan-karyawan kita Baik, mungkin berikutnya apa Antoni? Tipe yang ketiga ini Tipe yang ketiga Nah ini pernah kejadian Tipe Kita menyebutnya sebagai tipe si mulut besar Si mulut besar ya Tok-tok-tok banyak ngomongnya Karena prinsip dia adalah Oke Yang penting ngomong dulu Soal nanti hasilnya seperti apa Itu belakangan Ini pernah loh kejadian Sampai excellence di satu organisasi Ini kebetulan ekspat Dengan ini dong Yang pentingnya banyak Jadi hati-hati saya selalu mengatakan Nah sayangnya adalah dan celakanya juga adalah banyak pemilih bisnis yang kadang-kadang keren Mendengar uh dia ngomongnya keren Bicaranya banyak Dan kadang-kadang kita berasumsi bahwa orang yang bicaranya banyak pasti dia produktif Belum tentu loh Sampai excellence gitu loh Dan itu yang mesti kita waspadai Yang lebih keren lagi kadang-kadang ya Mungkin suka ketipu nih perusahaan Orang yang banyak ngomong tiba-tiba cepat promosi begitu Pak Iya Karena ngomongnya banyak gitu Asumsinya kan karena pintar Cerdas dan sepertinya wah ini banyak mengerjakan sesuatu Dan konsep-konsep idenya luar biasa Akhirnya dinaikkan Nah sebenarnya ini juga membantu kita untuk sampai satu kesimpulan yang sangat penting juga Sabar excellence Kalau anda seorang berusahawan Anda seorang pemilik bisnis Anda seorang bos lah katakanlah Jadi jangan menilai karyawan melulu dari omongannya Oke Karena kadang-kadang orang bisa ngomong banyak Lebih parahnya lagi kalau orang take credit Siapa yang kerja dia mengambil seolah-olah itu adalah hasil Mengklaim Yes Mengklaim Ya seolah-olah itu hasil pekerjanya Nah celakanya adalah kalau kita menyimpulkan bahwa orang bisa bekerja Karena obrolannya karena kemampuan dia bicara Ini kan berbahaya sekali Oke So ini tipe yang ketiga Tipe yang ketiga Mulut besar Coba kita mulai identifikasi Jangan-jangan bukan orang lain Kita sebagai karyawan di sebuah perusahaan Itu kita sendiri orangnya Itu ya Pak Antony Coba yang berikutnya kita dengarkan lagi Nah berikutnya Ini sama parahnya Pokoknya semua sama parah aja deh Tipe berikutnya kita sebut sebagai tipe si politikus Kebayang gak sih politikus Bayangkan harusnya bekerja Tapi si bubar politik Eh ada juga loh Di beberapa tempat gitu Di beberapa pabrik dan sebagainya Kadang-kadang ada karyawan-karyawan yang Jadi tipenya adalah menggosok sana dan sini Dia tau gak Perusahaan kita lagi sebenarnya punya rencana seperti itu Dia ikut meeting Tapi habis itu keluar Habis itu kemudian dia bilang sama karyawan-karyawan yang lain Ada kemungkinan seperti ditambah lah dengan kecap lah Ditambah lah dengan bumbu-bumbu yang lain Jadi semua digosok gitu loh Sehingga yang terjadi adalah Orang ini kesak-kusuk kemana Jadi mirip seperti kayak orang politikus gimana sih Ya Sibuk melobby orang Sibuk membuat dirinya lebih populer gitu loh Jadi saya merasa bahwa orang ini lebih cocok Bukan bekerja di perusahaan gitu Lebih cocok bekerja di Menjadi politikus begitu ya Bekerja ngurusin partai dan sebagainya Ngurusin partai politik Bukan ngurusin organisasi perusahaan gitu loh Gitu Makanya ini juga perlu kita waspadai Oke Dan kadang-kadang bisa bermanis Bisa sangat keliatannya manis Di organisasi Tapi ujung-ujungnya adalah kita tau Sepak terjangnya itu kadang-kadang Bisa membuat perusahaan jadi gerah Gak nyaman gitu Banyak isu Banyak gosip Nah by the way Si politikus ini Sabar ekselen prinsipnya adalah Organization Power itu penuh dengan power struggling Jadi penuh dengan pergolakan kekuatan Either I win or you win Ya apakah saya menang atau dia menang Jadi gimana caranya Supaya Supaya kalau organisasi Supaya gak organisasi menang Gimana caranya kita bisa memenang ini Memenangkan apa ya Semacam persaingan Persaingan antara kekuatan Antara karyawan dengan perusahaan Kebayang gak sih Jadi seolah-olah perusahaan itu Dibikin dua blok Blok kita Karyawan Blok sana Management Padahal yang namanya Dalam organisasi kan sama-sama Maksudnya berpikir sama-sama Gimana caranya Supaya organisasi ini bisa bertumbuh Tapi kehadiran para politikus ini Justru menimbulkan blok-blok Ya Cara berpikir politikus kan seperti itu Ini partai ku Ini partai mu Itu partainya mereka Kira-kira ini menguntungkan atau tidak Untuk saya Dan Pantoni kalau berbicara Mengenai tipe karyawan yang satu ini Saya jadi teringat isu yang namanya Office politik Yes Apakah memang orang yang satu ini Juga rajin untuk bikin hal seperti ini Pantoni Yes Persis Wah ini Ini ahlinya Ini masternya Karena dia menikmati seperti itu Menikmati tentang power struggling Jadi per Perebutan kekuasaan Dia sangat mengerti Dan dia mengerti Dan dia tahu bagaimana caranya bermain Betul Seolah-olah dan pikiran dia Dia sudah punya peta politik Untuk mempengaruhi yang satu ini Harus melihat bagaimana caranya Siapa sih pembisiknya dia Jadi orang ini sangat ahli Tapi kan akibat office politik Ini apa yang terjadi Saya pernah mengalami Sahabat Excel dan saya Gak tahu ada pernah mengalami atau tidak Di organisasi Yang terlalu banyak office politik Orang jadinya sibuk gosip lah Sibuk ngomongin orang lah Sibuk kasak-kusuk lah Jadi tiap hari pada saat ketika break Makan siang Eh kamu tahu gak Apa yang terjadi Masa sih Bener loh Jadi tiap hari Sibuk ngomongin Ada banyak order Nah itu yang sering terjadi Makanya Betul Ini hati-hati Orang ini sangat canggih Ngurusin office politik So waspada juga Aduh Ini sahabat Excel Semakin kita bisa sudah ya Mengidentifikasi ya Sebetulnya seperti apa Dan bagaimana tipe-tipe karyawan Yang pastinya akan menghancurkan bisnis Anda ke depan Ini semakin menarik Karena kenapa Pak Antony Biasanya disela-sela obrolan makan siang aja Masih ngomongin soal kantor Si ini, si itu Gitu ya Pak Antony Oke Sahabat Excel Nanti kita akan lanjut lagi Masih ada satu tipe lagi Sebetulnya Tipe karyawan yang bisa menghancurkan bisnis Anda Pastikan Anda tetap bersama kami Hanya di Excellent TV Tipe karyawan yang bisa menghancurkan bisnis Anda